Kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunyom Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Piyah Mbak E Aku kedupi ya Alhamdulillah baik-baik saja Saya harus gimana ini? Saya yang tanya-tanya harus kayak gimana? Tuh, gitu ya? Tanya apa, tanya apa boleh? Tanya apa, mas? Telefon itu masuk PT-nya Miss Yuni Oh, terus? Ya sudah, terus? Ya sudah, UJK Kemahar hari Rabu Satu minggu lalu Tapi agensin menghubungi saya untuk Koko Thomas ya, mas Tidak apa-apa Tapi tetap sudah di anaknya sampai ke Miss Yuni, mas? Ya anaknya Miss Yuni Oh, anaknya Miss Yuni Iya Kan prosesnya sama PT-nya dia Iya Tapi kalau punya masalah ya nggak ada masalah Jalur yang sama di Malang itu tuh, mas? Nggak Nggak sama Oke, oke, oke Kita Jalur PT-nya beda Tapi Jalur melindunginya sama Oh, oke Siap, terima kasih atas perlindungannya Kalau sama Miss Yuni lebih enak dia langsung incas ke majikan Hmm Hmm Kalau saya Mbak majikan ini nggak bisa ngomong Hmm, iya Saya juga lihat Miss Yuni Wis, bahasannya Rotos Los Tidak apa-apa Ya berarti kalau sudah ya, wis Ditunggu aja Prosesnya Oke Oke, terima kasih mas Andro Ini mas Tip-tip lah Ben Rosso Ati Ya di konten itu kan Sudah banyak Jadi Kalau Saya Ditanyain Titip Rosso Ya, Samen sendiri itu sudah orang kuat Gitu Apa itu? Samen itu sudah kuat Dan Samen sudah Nelfon Miss Yuni itu udah Dan diproses di tempatnya dia itu Sudah Oke Gitu loh Sudah Kalau ada something dan sesuatu itu, wis Backupannya sudah kuat Gitu Oke Masalah Aman Tak pikir Yang nanya Yang jenisnya wakil tak buka-buka WA satu-satu Yowis Tak sih lo lagi Barangkali ada yang belum beres Kok yang ngipi lah sama telepon Mas Andro Aku ini, wis Keteng-keteng ya Pokoknya aku ingin Hongkong Akan belajar youtuber Mas Andro Oh, boleh Boleh Harus itu Pokoknya Yang Hongkong Kudu balik Nggak boleh oleh-oleh ilmu Yang bermanfaat Kan diusaha kampung Nah Wajib itu Harus Jadi Kan lumayan Tau mas Nggak bisa ngasih Bantuan materi Nggak sih Jalan yang lain Aku ngerti Sudah di jalan materi Loh, 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 loh Itu yang Apa jenisnya Pahalannya Nggak pedut Mbak Ilmu yang bermanfaat Mengiti-ngiti Sekali Untuk berjumpa Nggak deh Miss Yuli Ya, pokoknya Samen Bisa bertahan Nggak nge-break Aman Youtube itu Kalau Apa namanya Bisa Cepat Konsisten Itu Dapet loh Nggak lama-lama Sebentar aja Bisa Bisa meledak Bisa boom Asal tepat Gitu aja Yang bikin kadang Yang bikin kadang Temen-temen Maju mundur Maju mundur Itu terus Nggak tatak Itu loh Itu yang kadang bikin Bikin channelnya Jadi berat Kayak punya aku ini Telat Kalau punya Miss Yuli Cepat Karena memang Dari awal Sampai Pertengahan Itu udah Langsung fokus Fokus Ke satu hal Jadi Nek Setahun Itu udah Capai Seratus Setahun Kemarin Setahun Setahun Pas Setahun Kurang Sudah Subscribernya Seratus Ribu Iya Cepat Sekali Batanku Ini Yang marah Mas Sandro Kok malah Yang Demen Miss Yuli Nggak Karena Channel saya Udah Berantakan Starnya Coba Kalau saya Lihat Dari awal Itu Udah Berantakan Makanya Karena Berantakan Itulah Akhirnya Nggak Fokus Jadinya Jalannya Pelan Kayak Semut Momentum Nya Udah Kalah Jadi Bikin Konten Itu Dalam Satu Sampai Tiga Bulan Sampai Empat Bulan Itu Kalau Fokus Konten Nya Sama Mirip Semuanya Maka Landing Nya Cepat Gitu Makanya Sampai Siap Siap Nanti Kalau Kalau Ibaratnya Udah Mulai Ya Sebenarnya Sekarang Itu Udah Bisa Mulai Jadi Curhat Cerita Kehidupan Sendiri Hidup Kita Sendiri Hidup Teman Teman Atau Ibaratnya Ceritanya TKW Hongkong Itu Kan Ada Di Curhatan BMI Di Facebook Facebook Itu Diambili Langsung Ngomong Kayak Kalau Semen Pernah Dengar Punyanya Yat Yisam Oh Ya Nah Tau Kan Punya Yat Yisam Punya VP M.I Jadi VP M.I Yat Yisam Dua Itu Sejenis Jadi Bahas Makanya Semen Belajar Menganalisa Terus Semen Punya Bacaan Sesuatu Terus Di Terus Di Omongin Sesuai Dengan Versinya Sampai Terus 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 Misalnya Majikannya Gendeng Majikannya Ini Enek Sing Curhat Apa Curhat Dia Di Screenshot Terus Belajar AI Artificial Intelligent Kalau Semen Tidak Tidak Mau Ngomong Sendiri Aplikasi Aplikasi Yang Kata Kata Dirubah Menjadi Suara Itu Kan Bisa Tinggal Digabungkan Jadi Apa Yonek Ngarani Wismulai Gitu Jadi Sebelum Sampai Ke Hongkong Wismulai Membidik Topik Apa Konten Apa Yang Mau Digambarin Nanti Begitu Nyampe Sini Langsung Digas Jadi Seperti Itu Tidak Jadi Soal Saya Sangat Terbuka Wom Wom Gelem Belajar Wom Gelem Sinau Wom Semangat Loh 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 Tak Surung Tak Surung Banter Itu Ceritanya Terima Kasih Bila Konten Sang Nansar Mbak Yuli Membuat Saya Apun Mbak Yuli Yang Ngeluh Oleh Tapi Nyerah Itu Sangat Melekat Sekali Di Hati Saya Ya Kan Sekarang Sekarang Kan Bener Siapa Yang Manusia Enggak Mengeluh Pasti Semua Mau Sekuat Model Apa Pasti Ada Mengeluhnya Ya Tapi Mengeluhkan Gak Dilarang Tapi Nyerah Yogyo Sampai Kan Repot Ya Makanya Baca Baca Buku Baca Semuanya Supaya Yang keluar Dari mulut Kita Itu Sesuatu Yang Memang Baik Dan Bisa Diterima Baca Buku Mbak Buku Saya Satu Bulan Ini Nggak Habis Kemarin Bulan Bulan Kemarin Dua Habis Ini Satu Bulan Nggak Habis Bahaya Nanti Nggak Punya Kosa Kata Baru Mis Ini Kosa Katanya Samplok Helikopter Kalau kita Agak Sedikit Ekstrim Kalau kita Baca Terus Pegel Ya Emocor Terus Ngerungok Naja Ngerungok Motivasi Nah Sampai Juga Mumpung Ada Kesempatan Dengerin Motivasi Terus Nanti Dikira-kira Mau Bikin Konten Nya Gimana Hari Minggu Libur Itu Kan Anak Nyantai Relax Kalau Hari Minggu Kita Bikin Konten Dengan Teman Teman Nanyain Teman Teman Misalnya Kita Mau Berjuang Dicanyain Ditanya 6 Atau 10 Durasi 7-8 Menitan Untuk Konten Satu Minggu 7 orang Cari 7 Anak Ditanyain Mbak Sampai Niki Sakjane Aku Youtube Mbak Jaluk Ijin Gelem Nggak Ngomong Tanya Kesampean Materinya Disiapin Pertanyaan Pertanyaannya Di rumah Kayak Gitu Ya Gak Apa Pertanyaan Sama Dicoba Dua Orang Tiga Orang Jawabannya Piy Di Konsep Semen Kalau Lihat Ada Lagi Muka Kresek Channel Muka Kresek Yang Pernah Saya Share Di Facebook Saya Si Muka Kresek Semen Lihat Itu Juga Ibarat Aku Bikin Konten Apa Ya Mas Coba Aja Pak Muka Kresek Lah Raine Ditutupi Kresek Terus Dikuncerit Ya Aku Seneng Tak Kasih Ide Tinggal Dieksekusi Aja Mantep Pak Pokoknya Semen Berjuang Di Hongkong Ketemu Kita Ngobrol Bikin Konten Ayo Mumpung Sejak Dari Awal Ayo Singkoyok Liali Saya Mau Pulang Mau Pulang Indonesia Nanti Bikin Konten Di Indonesia Telat Di Indonesia Saya Nompok Bayaran Lek Daftar Pertama Ke Channel Itu Caranya Beri Mas Gak Usah Langsung Aja Di Upload Video Apa Di Upload Tapi Kalau Saya Mau Bener Bener Pakai Konsep Saya Konsep Dulu Apa Belajar Namanya Belajar Mudeng Mudeng Belajar Terus Kok Mudeng Mudeng Gak Kan Gitu Belum Interview Ya Belum Cuman Suruh Bikin Video Perkenalan Itu Tapi Itunya Bukan Koko Thomas Adik Koko Thomas Mas Terus Saya Pikir Ya Di Kantor Ajen Kan Banyak Yang Nangani Berarti Mungkin Ini Salah Satunya Soalnya Kalau Di Tempat Saya Lebih 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 Banyak Lagi Jadi Se Ibarat Satu Data Itu Kita Sebar Sampai Sembilan Ejen Satu Data Kita Sebar Sampai Sembilan Ejen Nanti Pasti Dia Ditanya Tanya Dana BCD Supaya Cepat Kita Cocok In Aja Kenalannya Tidak Cuma Satu Ejen Ada Sembilan Ejen Jadi Mana Yang Nyangkut Yang Mana Cuma Satu Hal Saya Pesan Kalau Interview Tolong Direkam Jadi Biar Nanti Kalau Tidak Sesuai Dengan Interview Kita Tinggal Puter Interview Terima 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 Pokoknya Begitu Haja Ditunggu Nanti Nampai Hongkong Kita Belajar Bersama Bersama Sama Kita Belajar Sehat Selalu Sampai Kalau Ada Apa Boleh Kontak Saya Tunggu Di Hongkong Saya Tunggu Di Hongkong Dengan Penuh Semangat Oke Keep Stay Tune Dan See you Bye Bye Assalamualaikum Oke Teman Teman Kita Tunggu Teman Teman Berjuang Di Hongkong Dan Mudah Mudah Perjuangan Mereka Tidak Sia Sia Sekali Lagi Keep Stay Join my Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye